Halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para kuas wacar. Libra, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minar Aidilwal Pak Ijin, mohon maaf lahir dan batin buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, terutama umat muslim ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Ya, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, tapi biasanya gak sengaja sih, bela diri. Aku juga berdoa buat kalian semua yang sudah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh, amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, dan diberi berkah untuk seterusnya sampai kalian menemukan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Oke, Libra, kali ini kita akan baca love reading untuk pertengahan Mei. Seperti biasa, aku mau disclaimer, bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading, jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, mungkin di energi berikutnya baru ketarik. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku, buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Bottom of the deck-nya di sini ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Aku melihat beberapa dari Libra, mungkin ada yang sedang bertemu dengan seseorang yang baru. Ada dating, ada kencan baru di luar sana. Terus mulai nih, ada juga beberapa yang mulai merencanakan atau mengatur waktu untuk datingnya, untuk kencannya. Cinta baru sepertinya. Kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Banyak atau beberapa dari Libra yang lagi jatuh cinta nih, seperti ingin memberikan unconditional love-nya untuk seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Tentang bagaimana memberi dan menerima cinta baru. Kemudian di sini ada passion. Insane chemistry like each other equally having fun. Mungkin di sini kamu sedang berpikir sebelum melangkah lebih jauh dalam suatu hubungan, kamu memilih untuk lady to law dulu. Kamu memiliki passion dalam mencintai seseorang dengan cara kamu sendiri. Mungkin dengan cara yang unik atau cara yang romantis atau cara apapun itu. Yang kamu inginkan adalah saling mengenal dulu, saling mengetahui dulu siapa orang yang kamu dekati saat ini. Oke, di sini ada talking. Interest, conversing more. Await message arrive, text call, email, hovering. Jadi mulai melakukan suatu pendekatan dengan berbicara. Entah itu lewat telpon, lewat chatting, video call, voice call, apapun ya. Di sini yang aku lihat kamu sedang merasa interes dengan seseorang. Kamu berharap memiliki interes yang lebih lagi dan juga tentang ada yang mulai ngetes-ngetes. Ngetes nih orangnya gimana nih. Oke, kita cek dari tarotnya ya. Buat kalian yang ketinggalan readingan, biasa cek di kolom playlist ya. Dan buat yang ingin personal reading, silahkan hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat kalian yang ada di bawah video ini di bawah video ini di bawah video ini di bawah video ini. Buat kalian yang ada di bawah video ini di bawah video ini di bawah video ini di bawah video ini di bawah video ini. Bukan dari teman-teman, butuh motivasi atau butuh teman curhat juga bisa. Mungkin karena sedang berhadapan dengan orang baru bisa, jadi kadang-kadang kalian butuh teman curhat. Atau menceritakan suasana lagi berbungai-bungainya kalian. Kemudian di sini ada Queen of Cup dan ada The Empress. Kamu lagi ingin memberikan Perasaan sayang kamu kepada Seseorang ini Kamu jatuh cinta sama dia Kamu lagi falling in love Apa ya sama aja ya Falling in love sama jatuh cinta Kayak kamu lagi Kesengsem banget deh pokoknya sama satu orang ini Ada The Empress Mungkin beberapa dari kalian ada yang terkoneksi Dengan seseorang yang Terpaut masalah usia Masalah ras Masalah status sosial juga bisa Ada perbedaan antara kamu dan dia Tahu ada yang berdekatan di satu kantor Mungkin ada yang jabatannya Lebih tinggi Kamunya gak lebih tinggi Jadi ada perbedaan-perbedaan yang lumayan agak jauh Signifikannya seperti itu Kemudian disini ada king of one Kan benar ada orang baru Ada two of one Ada seseorang yang memang disini Menjadi perhatian kamu Entah kalian sudah jadian Atau belum Atau PDKT Aku melihat memang Sudah ada satu sosok Yang memperhatikan kalian Lebih dalam lagi Sudah saling stalking Sudah kayaknya sudah mulai melakukan pendekatan Faulting-faulting Mata Celing-celing Karena disini ada two of one Ada mulai Mulai terasa Ada satu chemistry Antara kamu dan dia Jadi kalau ngobrol Itu klik Kalau makan Mungkin bisa Barengan sama Senengnya sama Hobinya sama Kayak merasa kalian itu Tidak ada perbedaan Kalian merasa sejajar-sejajar aja Kemudian disini ada Three of pentacles Three of pentacles ini Tentang ada yang ingin kalian tingkatkan Dalam hubungan ini Kalian ingin membangun hubungan ini Menjadi satu hubungan yang lebih serius lagi Atau lebih berkomitmen Seperti itu Mari kita bereksploran Dari kartu-kartunya Ups Sebentar Oke disini ada justice Kemudian ada five of pentacles Kemudian ada page of one Ada seven of one Juga ada The artist Aku melihatnya gini Walaupun kamu melihat ada sosok baru Sekarang yang ada di depan kamu Atau ada seseorang yang sudah dekat sama kamu Tapi kamu seperti tidak mau terburu-buru Kamu pinginnya santai dulu Memang maunya let it flow aja Karena disini ada justice Masih bercerita tentang sebuah pertimbangan Kamu tidak ingin memutuskan masalah persintaan Dengan segera atau dengan buru-buru Tidak mau gegabah dalam mengambil suatu keputusan Apalagi berkaitan dengan perasaan Kamu takut Kamu takut ada sedikit perasaan takut Sehingga kalian bisa terburu-buru-buru Sehingga kalian tidak ingin menyakiti perasaan anak kalian Nanti kamu takut anak kamu terluka Dan disini ada page of one Aku melihat kamu sudah mulai Seperti ingin mengambil langkah baru Dalam pikiran kamu Seperti Ini tanah kan lagi gersang Kamu ingin itu Kamu tanam Biar tumbuh lagi Gerot lagi Subur lagi Bersemi lagi Punya taman yang indah lagi Di hati kamu Itu yang sedang kamu pikirkan Dan disini ada seven of one Seven of one juga sedang kamu perjuangkan Tentang sebuah keputusan yang sedang kamu perjuangkan Supaya tidak menyakiti Pihak manapun juga Jadi yang lebih terlihat jelas saat ini Kalian itu sedang mencari Gambaran visionnya ke depan itu seperti apa Kamu lagi berimajin Ini kalau nanti begini Nanti gimana Kalau harus seperti ini Nanti hasilnya seperti apa Jadi banyak perhitungan-perhitungan Atau pertimbangan-pertimbangan Yang lagi Atau sedang kalian buat Wow Jatuh Mungkin ada the word Ada high prestige Oke Ada six of one Ada magician Ada the tower Shocking moment Dan disini ada As of sword Ada awal mula baru Yang dimulai dengan suatu perbincangan Akan ada komunikasi Atau diskusi baru Antara kamu Dengan seseorang yang kamu fokuskan ini Ya Yang dia inginkan itu adalah the word Dia ingin memiliki dunia baru Sama kamu Dia ingin memulai lagi Suatu hubungan Bukan memulai lagi Memulai suatu hubungan Dengan kamu Terlepas Apakah dia orang baru Atau orang lama Yang kalian fokuskan Kemudian yang dia inginkan adalah Kestabilan Dalam hubungan dia Bersama kamu Dia ingin menciptakan Suasana tenang Suasana damai Dia ingin itu Membahagiakan kamu Yang terlihat Terus dia juga Ada six of one Dia ingin memenangkan hati kamu Ingin memenangkan hati kamu Ada bendera kemenangan Ingin memperjuangkan kamu Di sini The magician Segala macam cara Ide mungkin sudah dia lakukan Bagaimana meluluhkan hati Dari libra Bagaimana menaklukkan libra Di sini ada tower Mungkin dulunya pernah ada shocking moment Yang membuat kamu trauma Nah di sini dia Dia ingin Membangun kembali Atau restruktur ulang Atau rebuilding lagi Apa yang pernah runtuh Di hati kamu dulu Jadi dia hadir Pingin Membuat hati kamu Berbunga-bunga lagi Dia ingin datang itu Untuk membangun lagi Suatu hubungan yang Pernah Kandas Dalam diri kamu Sama orang terdahulu Bisa Atau kalau ini adalah orang yang Di masa lalu Yang ingin rekonsiliasi Sama kamu Adalah membangun ulang Apa yang pernah rusak Sebelumnya Ya Shocking moment Atau shock attacknya Yang dulu tuh Pingin dihilangkan Yuk Jangan trauma lagi Tentang masa lalu Sekarang kita buka Lembaran baru Aku ingin menyayangi kamu Hah Gitu Cinta baru bener nih Si libra Asik Kita lihat Pesan dari Romance Angelnya Ya Ya cuman kalau aku lihat Kamunya yang masih agak Berat ya Kamu seperti lagi Menimbang-nimbang Tapi kamu bukan berarti Menolak dia Kamu tetap jalan sama dia Tapi Untuk saat ini Jangan Jangan yang lebih dulu deh Kita Jalan dulu Saling mengenal dulu Saling paham dulu Satu sama lain Itu yang kamu mau Kemudian Sini ada Very soon Clearly decide what you want So they did come to you now Sebentar lagi Apapun yang kamu inginkan Apapun yang kamu rencanakan Atau Apapun yang kamu harapkan Tentang love life kamu Sepertinya akan menjadi Sebuah kewenyataan Atau Akan terwujud Gitu Tuh kan Bener Tadi baru aku bilang Ada yang Filting-filting Men mata Extend your life Heart energy To other Ya Jangan Jangan takut Untuk membuka hati Jangan takut Untuk membuka diri lagi Dengan orang baru Gak apa-apa Udah waktunya Kamu harus berbahagia Memiliki pasangan lagi Gitu Atau Kalau yang sudah punya anak Mungkin sudah saat Anaknya Mungkin butuh mama baru Atau papa baru Kemudian Ada pesan lagi Dari Topas Ada Forgiveness heal Time to release Repress Anger It's all blocking Your health And happiness Saatnya Waktunya Untuk kalian Melakukan healing Dalam bentuk Maaf ya Memaafkan Kalau kamu belum bisa Memaafkan orang Di masa lalu Kamu maafkan diri Kamu aja Dulu Fokus sama diri Kamu Supaya kamu bisa Fokus sama kehidupan Kamu Kamu bisa lebih tenang Lagi menjalani Kehidupan kamu Cintai diri kamu Lebih dalam lagi Supaya Tidak terblokir Ini juga Akan berpengaruh Pada kesehatan Dan kebahagiaan Kalau kamu Masih terbelit Sama urusan Di masa lalu Jadi Kalau ketemu Orang baru Jangan menggondol Kisah Masa lalu Clearkan dulu Bersihkan dulu Energi orang Di masa lalu Kamu melangkah Dengan Orang baru Tanpa ada Kaitannya Dengan orang Masa lalu Jadi Nantinya Nggak akan Membanding-bandingkan Nggak akan Ada Apa ya Hal-hal yang Sedikit-sedikit Terbawa-bawa Sama orang Masa lalu Kemudian Disini ada Soda light Sosial Enjoy Make healthy And supportive New friendship And connection Be getting involved With a group Of like-minded People Jadi disini ada Gambaran tentang Ini sih Lebih ke arah Lingkungan ya Untuk kamunya Tentang Bersosialisasi Jadi tentang Membuat Sesuatu Yang lebih sehat Dalam diri kamu Terus tentang Lebih Seportif Dalam Memiliki Teman baru Jadi sama dia Juga bisa jadi Pertemanan dulu Pendekatan dulu Kan itu berteman Disini aku lihat Mungkin kenapa Pesan ini keluar Mungkin banyak Dari kalian yang Mungkin bahkan Sudah lama Lebih seneng Menyendiri Fokus sama diri Sendiri Akibat Yang gak tahu Apa kesenengannya Sendiri Memang kalian Introvert Atau Memang ada gambaran Masih terbelenggu Sama kisah Di masa lalu Membuat kalian Jadi tipe yang Pemurung Atau Gak terlalu banyak Berteman Seperti itu Jadi kalian harus Disini tuh Bisa Open minded Sama orang-orang Yang ada di sekitar Kalian Sama teman-teman Mulai lagi Membangun Relasi Atau friendship Ya Udah banyak Yang minta Kapsul lagi Oh iya Karena lebaran ya Mungkin pada Makan Rendang Makan Apa Gulai Opor Jadi aku kasih obat deh Biar gak kena asam Murat Ini Kapsul Pesan terdalam Dari seseorang Yang kamu fokuskan Ya Membayangkanmu Ya Dia lagi Membayangkanmu Saat ini Orang yang kamu Fokuskan saat ini Dia sedang Berimajinasi Tentang kamu Kemudian Disini ada Dead yuk Tadi mana ya Ada kartu Dead ya Oke Bisa pas ya Lihat Dia ngajak Ngedet nih Kemudian Ada Belajar Yuk Sama-sama belajar Maunya dia Kita sama-sama Belajar yuk Belajar Mengenali Satu sama lain Belajar Mengenali Kekurangan Dan kelebihannya Satu sama lain Belajar Banyak hal Untuk bisa Kalian sejalan Tapi ingat Belajar Mempelajari Seseorang itu Tidak untuk Menyamakan Perbedaan Perbedaan itu Biar menjadi Sebuah perbedaan Yang unik Satu sama lain Biar kamu punya Perbedaan Dia punya perbedaan Yang perlu kamu ingat Adalah Menyatukan Perbedaan Tadi Menyatukannya Adalah Kamu memahami Apa sih Kekurangan Kelebihan Dia Perbedaan Dia Begitu juga Sebaliknya Jadi tetap Walaupun kamu beda Dia beda Tapi kalian bisa Satu jalan Itu yang terutama Atau yang penting Dalam suatu hubungan Kadang-kadang Banyak yang Berpisah Atau berantem Habis aku sama dia Beda Alasannya gitu Habis dia beda Sih dia gini-gini Perbedaan Tidak untuk Disatukan Jadi perbedaan Itu untuk dipahami Oh dia tuh Begini Yaudah Waktunya kamu Ngalah Atau waktunya Kamu memahami Perbedaan dia Begitu juga Sebaliknya Oh si Libra ini Ternyata beda Dari aku Ya berarti Waktunya dia juga Melakukan hal yang sama Kepada kamu Oke Disitu Cara belajarnya Oke Libra Aku rasa readingannya cukup Sampai disini Bijak-bijak dalam Menyikapinya Aku hanya berharap Readingan ini Bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Sudah menonton Bye Libra